Terima kasih yang ada kembali menyaksikan kabar hari ini. Menteri Pertahanan RI yang juga calon Presiden Prabowo Subianto Jumat Siang melakukan pertemuan dengan Ketua Umbu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan cejarannya di Kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pertemuan Prabowo dengan Haidar Nasir ini berlangsung tertutup dan berlangsung selama 2 jam lebih. Ketum PP Muhammadiyah mengatakan pertemuan tersebut membahas tentang kebangsaan dan kesejahteraan rakyat di masa mendatang. Sementara Prabowo menyebutkan pertemuannya dengan Ketum PP Muhammadiyah tersebut untuk melihat langsung program pembuatan rudal pemburu pesawat karya anak bangsa dari Universitas Ahmad Dahlan. Prabowo menampik pertemuan tersebut mengenai dukungan pencapresan dirinya. Sisi suku matang seperti misalnya Aza itu tentu terlalu dibahas tadi dalam pertemuan. Kita tidak terlalu rinci ya masalah ke keagamaan kita tidak. Itu biar dibahas, eh bu, ya cah. Dan biar energi kita tidak terlalu konsentrasi. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerja jalan ya mas ya. Ini lembaga pendidikan kita tidak bicara politik. Oke terima kasih. Usai pertemuan tersebut Prabowo menjenguk budayawan M.H. Ainun Najib atau Cak Nun di RSUP Dr. Sarjito. Ditemui istri Cak Nun Novia Kolopaking, Prabowo menjenguk Cak Nun selama 15 menit. Dalam kesempatan itu Prabowo mendoakan agar Cak Nun segera diberi kesembuhan. Dari Bantul dan Sleman Yogyakarta, Santosa Suparaman, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.